Oke sekarang kita ngetes lagi pakai Bandicam kalau tadi itu eh apa namanya for CC code dia ke H264 berarti dia lebih optimal ke konsumsi pribadi bukan buat produksi tadi ngelag ngelag Nggak tahu nih kalau X264 yang lebih fokus ke editing gimana nih enggak ada perubahan sih di video-encode video-encode 1012 tapi kalau banyak gerakan dia bisa nge-pick ya gitu ya supaya kita kita balik ke sini kita Scroll-scroll gini Hai ini harusnya lancar nih nih di ininya lancar lebih tahu di yes 38we aku kurang dua lagi ini aku punya dua jangan tak matuh Elsa tumuh lala